Elang terbang di dataran luas jilid 25. Bap 25. Berputra, terpenuhi. Semua. Kebutuhan. Bocah-bocah dengan pakaian barunya sedang berlari di atas permukaan salju, ucapan Kiong Hai berkumandang dari sana sini. Penjajah mainan anak-anak telah menyiapkan barang dagangannya, siap menuai uang simpanan seng nenek yang dibagikan kepada cucunya. Hari ini, bulan 1 tanggal 1, langit amat cerah. Sudah cukup lama siau hang menelusuri jalan bersalju, garis merah di balik matanya telah berkurang mabuk yang dialaminya sejak semalam kini pun makin mendusin. Di tempat ini tak ada tepi telaja dengan pohon liu yang melambai, tiada pula hembusan angin sepoi dengan rembulan yang indah. Sewaktu mendusin dari mabuknya, ia menjumpai dirinya sedang berdiri di depan sebuah penjajah kaki lima yang menjual mainan, menyaksikan seorang bapak kurus pendek dengan membawa ketiga bocah gemuk membeli boneka tanah liat. Menyaksikan wajah riang anak-anaknya, seng ayah yang sepanjang tahun irit makan irit membeli pakaian jadi ikut bangga, senyum keriangan menghiasi wajah kurusnya yang kekurangan gizi. Berputra, semua kebutuhan terpenuhi, inilah ciri utama orang Cina, justru karena itu pula orang Cina selamanya berkembang. Mendadak Xiaohang merasakan matanya agak nasah. Sekarang dia pun telah berputra, dia pun seperti orang lain, segera akan menjadi seorang ayah. Sewaktu pertama kali mendengar kabar itu, dia memang sempat terperanjat, terperangah, tapi sekarang lambat laun dia merasa kejadian semacam ini sesungguhnya bukan satu kejadian aneh. Setelah ia dapat menyadari hal ini, urusan lain pun berubah seakan sama sekali tak penting lagi. Dia pun membeli sebuah boneka tanah liat, boneka berbaju merah yang sewaktu tertawa mirip Milekut, Buddha tertawa. Namun ketika teringat anaknya belum lahir, entah harus menunggu berapa lama lagi sebelum bisa bermain dengan boneka itu, dia pun tertawa, tertawa geli. Ia putuskan akan menceritakan kejadian ini kepada Soso, bagaimanapun juga dia harus merawat baik-baik anak mereka. Anak itu harus dilahirkan, kehidupannya dilindungi, dia harus hidup seperti manusia lain. Harus dalam perjalanan kembali ke rumah, berjalan sambil membawa boneka yang baru dibelinya, Xiaohang merasakan hatinya begitu cerah dan riang belum pernah ia merasakan gembira seperti hari ini. Tapi sayang ketika tiba di rumah, suasana dalam ruangan kacau balau tak keruan, poci arak, mangkuk sayur semuanya hancur berantakan, serpihan mangkuk, tumpahan sayur berhamburan di mana-mana, angsio daging, ceceran saus berceceran membasai dinding dan lantai, seperti darah yang baru saja bercucuran. Hati Xiaohang ikut berdarah, perasaannya seperti disayat-sayat. Di tangannya masih menggenggam kencang boneka tanah liat itu, seperti seorang ibu sedang menggendong bayinya yang baru lahir. Perang, boneka tanah liat dalam genggamannya hancur berkeping. Harapan, cita-cita, perencanaan, semuanya serasa hancur lebur, seperti boneka yang hancur berkeping. Kini apa yang harus dilakukan Xiaohang? Pergi mencari Lusen? Tapi ke mana harus mencarinya? Ibunya, sahabatnya, kekasihnya, putranya, kini mereka telah terjatuh ke tangan Lusen. Sekalipun berhasil menemukan Lusen, lalu apa yang bisa dia lakukan? Dengan sangat lamban, sangat perlahan Xiaohang duduk, duduk di tanah di mana semula ia berdiri, duduk di atas ceceran daging, kuah dan serpihan mangkuk. Pecahan mangkuk yang tajam bagai matu golok menusuk dan menembus tubuhnya namun dia seakan tak merasakan, seolah tak peduli. Dia hanya merasakan sepasang kakinya mendadak berubah jadi lemah, lemah sekali, seluruh kekuatan dan tenaga yang dimiliki seakan sudah terhisap habis, seolah dia tak pernah mampu bangkit lagi untuk selamanya. Pada saat itulah dia mendengar pemilik Lusen yang baik hati sedang menyampaikan selamat kepadanya, selamat tahun baru, semoga selamat sepanjang tahun dan terkabul semua keinginanmu, Xiaohang tertawa, tertawanya seperti senyum orang idiot. Hilang senyuman pemilik Lusen setelah melihat keadaan dalam ruangan, melihat tampang mukanya yang kehilangan semangat. Mana mungkin pemilik Lusen itu dapat tertawa lagi? Tampaknya dia seperti mengucapkan lagi beberapa kata hiburan, sayang tak sepotong perkataan pun yang terdengar oleh Xiaohang. Xiaohang sedang berkata kepada diri sendiri, tiada hentinya mengingatkan diri sendiri. Kau harus tetap sadar, pikiranmu harus tetap jernih, tetap sabar dan pandai mengendalikan diri. Tapi entah sejak kapan, tiba-tiba ia menjumpai dirinya sedang minum arat, minum tiada hentinya. Hanya seseorang yang kehidupannya betul-betul sudah hancur dan musnah, baru tahu bahwa saat sadar merupakan saat yang begitu menderita dan menakutkan. Dia tahu minum arak tak akan menyelesaikan masalah, mabuk tak mungkin bisa menghilangkan penderitaannya. Namun di saat sadar, ia merasa jauh lebih menderita, begitu tersiksa hingga setiap saat bisa gila. Selama ini dia tak pernah berusaha melarikan diri dari kenyataan, pukulan batin seberat apapun selalu dihadapi dengan gagah, tak pernah sulit menghindar, tapi sekarang, ia sudah terpojok, sudah tak punya pilihan lain lagi yang bisa dilalui. Saat itu dia mabuk dan mabuk terus, mabuk sampai tak punya uang membayar rongkos arak dan akhirnya dihajar oleh pemilik sebuah warung arak hingga patah dua kerat tulang iganya dan dilemparkan ke dalam sebuah selokan kotor. Namun ketika tersadar, tubuhnya sudah tak berada dalam selokan yang kotor. Ketika tersadar dari mabuknya, siau hang menemukan tubuhnya sedang berbaring di atas sebuah ranjang. Ranjang yang besar, lebar dan nyaman dengan seperti putih bersih, sebersih kulit seorang gadis yang baru selesai mandi. Seorang gadis bertubuh halus dan lembut bagai kain sutra sedang berbaring di sisi tubuhnya, menggunakan semua kerangsangan yang bisa digunakan seorang wanita untuk membangkitkan napsu wirahi lelaki, sedang berusaha menggodanya. Di saat seorang pemabuk belum 100% sadar, saat itulah merupakan puncak dari napsu wirahinya, lelaki mana yang sanggup menghadapi godaan dan rangsangan semacam ini. Siau Hang adalah manusia, tentu saja dia pun tak mampu menahan rangsangan itu. Akhirnya dia melakukan perbuatan yang dirinya sendiri pun tak dapat memaafkan, dia bahkan tidak tahu siapakah perempuan yang telah disetubuhinya. Tapi tak lama meniduri gadis itu, dia sudah mulai muntah. Menanti ia selesai muntah, Siau Hang baru bertanya kepada gadis itu, Siapa kau? Mengapa tidur di sampingku aku bernama Bunciok? Tampaknya perempuan itu tak peduli pemuda itu sedang muntah, sikap serta penampilannya masih tetap lembut dan hangat. Temanmu yang minta aku datang menemanimu, katanya lebih jauh. Temannya? Apakah saat ini dia masih punya teman? Siapakah temanku lusem ya hampir saja Siau Hang tak kuasa menahan rasa mualnya dan nyaris muntah lagi. Tapi dia tak sampai muntah, karena sudah tak ada lagi yang bisa dimuntahkan dari lambungnya. Bunciok kembali mulai dengan gerakannya, hanya seorang pelacur berpengalaman yang mampu melakukan gerak erotik semacam ini. Tempat ini adalah rumah milikku, semua ongkos dan tagihan telah dibayar lunas, tangannya bergerak terus tiada hentinya, di sini pun tersedia aneka arak, ujar Bunciok lebih jauh, ada arak Hoa Tiau, Motai, Toaci, Tio Kya Cingkau boleh minum sepuasnya, mau pilih arak apapun tersedia, karena itu kau tak usah pergi dari sini, ternyata tempat itu merupakan dusun kelembutan, dusun kenikmatan. Di tempat ini tersedia arak kualitas paling bagus, tersedia perempuan paling hebat, semua yang tersedia di sana sekarang merupakan apa yang paling dia butuhkan saat ini. Segala sesuatu yang tersedia di tempat ini, tak mungkin bisa dia peroleh begitu keluar dari tempat itu. Luka di tubuh Xiao Hang masih terasa sakit, begitu bergerak langsung sakitnya luar biasa. Maka dia pun berbaring di situ tanpa bergerak. Aku tahu, kau tak berakal pergi dari sini, ujar Bun Ciok sambil tertawa, tawanya nampak begitu manis, Lu Sam Yap pun tahu, kau tak berakal pergi dari sini, dia, ia tidak menyelesaikan perkataannya. Karena Xiao Hang sudah melompat bangun dan menerjang keluar dari situ. Kini dia telah dimusnahkan, sudah tenggelam kelembah penderitaan, tapi dia masih memiliki harga diri, masih memiliki sehembus nafas. Matahari teramat terik. Begitu teriknya Seng Surya bagaikan bara api dalam tungku, Xiao Hang memang berada di tengah tungku yang panas. Bibirnya telah merekah karena kering sakunya kosong melompong, kepalanya sakit bagai ditusuk jarum, lambungnya sakit bagai diremas-remas banyak tangan raksasa, bahkan tubuhnya sangat bau seperti bangka ikan yang telah membusuk. Bila seseorang berada dalam kondisi seperti ini, siapa yang sudi menerimanya? Siapa yang sudi menampungnya? Xiao Hang sendiri pun tak tahu harus kemana pergi, namun dia berjalan dan berjalan terus. Kebab dia tak boleh berbaring di tanah, tak bisa berbaring seperti seekor anjing, tak boleh berbaring di tempat di mana sampai mati pun tak bakal ada yang mengurus. Dia ingin sekali membeli secawan arak. Siapa tahu baru saja akan memasuki sebuah kedai penjual arak, dia telah diusir keluar bagaikan seekor anjing liar. Maka dia pun berkata kepada diri sendiri, Xiao Hang wahai Xiao Hang, habis sudah riwayatmu, daripada hidup sia-sia mending pergi mampus saja, tapi dia pun tak rela berbuat begitu. Pada saat itulah tiba-tiba ada sebuah tangan yang menariknya dari arah belakang, sebuah tangan yang kuat dan bertenaga. Begitu berpaling tak tahan dia pun berteriak, Tio Kun ternyata orang yang menariknya dari belakang tak lain adalah Tio Kun, Tio Kun yang pergi tanpa kabar. Soso adalah perempuan milik Tio Kun, kini Soso telah hamil, anak Soso adalah anaknya. Hampir saja Xiao Hang melarikan diri meninggalkan rekannya itu. Tapi Tio Kun telah menariknya, sekarang dia tak akan membiarkan pemuda itu pergi dari situ, kau belum mati, seru Tio Kun terkejut bercampur gembira, sungguh tak disangka kita belum mati, suaranya jadi parau karena luapan emosi, karena terkejut bercampur gembira, waktu itu aku termakan oleh bacokan goloknya, ku sangka saat ajaku telah tiba, sungguh tak disangka bacokan itu ternyata tidak mengenai bagian, tubuhku yang mematikan, namun di saat aku pergi mencari kakian, ternyata kalian berdua sudah tidak berada di sana. Setelah itu dia baru bertanya kepada Xiao Hang, mengajukan pertanyaan yang paling menakutkan bagi dirinya. Di mana Soso tanyanya, mengapa Soso tidak berada bersamamu Xiao Hang tak dapat menjawab pertanyaan ini, dia pun tak bisa untuk tidak menjawab. Kalau sebelumnya dia ingin sekali menemukan Tio Kun, maka sekarang dia hanya berharap tidak pernah menjumpai orang ini untuk selamanya. Dengan pandangan ibadah dan simpatik Tio Kun menatap wajahnya. Kau lelah, bahkan sepertinya sedang menderita sakit, katanya, selama berapa hari belakangan, pengalaman pahit yang kau alami pasti menakutkan dan menyedihkan, Xiao Hang tak dapat menyangkal. Bagaimanapun juga, semua kejadian itu kini sudah berlalu, sahutnya. Hari ini kebetulan aku telah mengundang banyak sekali teman, teman-temanku itu pasti kenal pula dirimu, ujar Tio Kun kemudian tambahnya, temanku adalah temanmu juga, kau harus ikut aku ke sana, tempat itu merupakan sebuah kota kecil di pinggir perbatasan, padahal Tio Kun adalah seorang pelarian, sama sekali tak disangka ternyata dia masih mempunyai teman di tempat ini. Yang lebih tak terduga lagi adalah teman-temannya ternyata merupakan jago-jago perselatan yang punya nama dan luas pergaulannya, beberapa orang di antaranya bahkan merupakan tokoh perselatan dari suatu wilayah tertentu, orang semacam ini seharusnya mustahil bisa muncul di kota kecil di pinggir perbatasan, tapi sekarang ternyata mereka bermunculan di situ. Apakah mereka sedang merundingkan suatu masalah besar di tempat ini? Siow Hang tidak banyak bertanya, sebab Tio Kun telah memperkenalkan dirinya kepada mereka. Kalian pasti pernah mendengar, bukan bahwa di dunia perselatan terdapat seorang yang disebut Siow Hang yang tak punya nyawa, tampaknya Tio Kun ikut merasa bangga akan kehebatan sahabatnya itu, temanku ini tak lain adalah Siow Hang si tak punya nyawa, Siow Hang yang nekat kemudian sambil menepuk bahu Siow Hang, tambahnya, aku berani menjamin kepada kalian semua, dia adalah seorang sahabat sejati, ternyata reaksi para jago sangat antusias, serem tak mereka menghampiri sambil menghormati Siow Hang dengan arak, tentu saja Siow Hang tak bisa menampik, dia pun tak ingin menampik. Dia telah meneguk arak cukup banyak, jauh lebih banyak daripada di hari-hari biasa, namun dia tak mabuk. Tiba-tiba terdengar Tio Kun berkata lagi, sekarang tak ada salahnya ku beberkan identitas dia yang sebenarnya, akan ku beritahu seberapa baiknya sahabatku ini, perasaan Siow Hang mulai tenggelam, sebab dia sudah tahu apa yang hendak disampaikan Tio Kun. Ternyata yang dikatakan Tio Kun adalah masalah Soso dan Yang Kong. Po Eng adalah sahabat karibnya, begitu pula denganku, kami pernah menyelamatkan dia, kata Tio Kun, kami semua percaya kepadanya, bahkan menyerahkan pula calon istri kami kepadanya, tiba-tiba suaranya berubah jadi sedih dan penuh amarah, tapi sekarang istriku telah hamil, mengandung benih anaknya, Siow Hang hanya mendengarkan, sedikit pun tanpa reaksi, seperti sedang mendengarkan sebuah cerita yang sama sekali tak ada sangkut paut dengan dirinya. Kembali dia minum banyak, minum sampai tubuhnya terasa kaku, kesemutan, dan mati rasa. Tiba-tiba Tio Kun bertanya kepadanya, benarkah apa yang telah ku katakan benar, jadi kau mengakui aku mengakui, Siow Hang masih meneguk arak tiada. Hentinya, menghabiskan arak cawan demi cawan. Aku mengakui, aku mengakui, dia merasa seakan ada orang menyiramkan arak ke tubuhnya, ke wajahnya, ke atas kepalanya, tapi dia sama sekali sudah tidak merasakan lagi. Tempat di mana mereka minum arak adalah di sebuah rumah makan yang cukup besar dan megah, araknya bagus, hidangannya lezat, perabotnya indah, bahkan pelayanan pun memuaskan. Memang bukan sesuatu yang gampang untuk menemukan sebuah rumah makan semacam ini di sebuah kota kecil pinggir perbatasan. Di dalam rumah makan itulah Siow Hang meneguk araknya, mabuk di hadapan Tio Kun. Sewaktu tersadar dari mabuk, Siow Hang masih berada dalam rumah makan itu, Tio Kun masih berada di hadapannya, menatapnya dengan pandangan dingin. Para jago telah bubar, lentera telah mengering. Namun wajah Tio Kun masih hitam kelabu, segelap cuaca di luar jendela sana. Siow Hang membuka matanya, dia seakan ingin melihat jelas wajahnya, siapa sangka ia tetap tak dapat melihatnya dengan jelas. Mengapa orang ini belum pergi? Mau apa dia tetap tinggal di sini? Apabila ingin balas dendam, mengapa dia tidak menghadiahkan sebuah bacokan golok ke tubuhnya Siow Hang meronta untuk duduk, meski sudah terduduk namun posisinya masih setengah lebih rendah daripada Tio Kun. Ada sementara orang memang selalu lebih pendek daripada sementara orang. Meskipun kota kecil ini terletak di pinggir perbatasan, namun masih terhitung sebuah kota yang ramai dan makmur, tentu saja rumah makan itu berada di tepi jalan teramai di kota itu. Meskipun cuaca di luar jendela gelap kelabu, saat ini masih tengah hari, saat orang bersantap siang. Betapapun jeleknya usaha dagang sebuah rumah makan, paling tidak tentu ada beberapa orang tamu yang datang bertandang. Rumah makan ini bukanlah rumah makan yang jelek usaha dagangnya, semisal sepi langganan, mungkin sejak dulu usaha rumah makan itu sudah gulung tikar. Tapi kini di dalam rumah makan itu hanya ada mereka berdua. Kedua, Xiaohang menatap Tio Kun, Tio Kun pun menatap Xiaohang, mereka berdua saling berpandangan, kecuali kedua orang itu, siapapun tak tahu apa yang sedang dipikirkan. Kedua orang itu sama-sama membungkam, begitu hening dan sepinya suasana sehingga dalam rumah makan itu tak terdengar sedikit suara pun. Yang terdengar hanya suara yang berasal dari jalan raya di luar sana, ada suara manusia, suara kereta, suara lingkik koda, ada pula suara penjajah kaki lima yang sedang menawarkan barang dagangannya. Akhirnya Tio Kun buka suara, mengutarakan semua persoalan yang mengganjal hatinya selama ini. Tanyanya kepada Xiaohang, apa yang sedang kau pikirkan? Apakah ada yang inginkah sampaikan kepada ku? Tidak, tidak tanya Tio Kun tercengang. Bukan aku yang ingin mengatakan sesuatu kepadamu, tukas Xiaohang, seharusnya kaulah yang ingin mengucapkan sesuatu kepadaku, oh, ya ada suatu persoalan yang telah kau beritahukan kepadaku sejak awal, oh masih ingat dengan penyanyi berbaju putih yang minum arak sambil membawakan lagu sedih tanya Xiaohang. Aku masih ingat, sahut Tio Kun, tentu saja aku masih ingat ketika kami selesai mengubur jenazahnya, di saat Soso sedang mengobati luka yang kong. Ketika masih berada di atas bukit, bukankah kau pernah berkata ada satu rahasia besar yang hendak kau beritahukan kepadaku? Benar, tapi hingga sekarang kau belum memberitahukan kepadaku? Memang belum, Tio Kun manggut-manggut, aku memang tak punya kesempatan untuk memberitahukan kepadamu, bagaimana kalau sekarang dengan tatapan aneh Xiaohang memandangnya? Sekarang, sebelum Tio Kun melanjutkan perkataannya, Xiaohang kembali menukas, sekarang kau sudah tak perlu mengatakan lagi kenapa? karena aku sudah tahu apa yang hendak kau katakan, bukan hanya tatapan mati Xiaohang yang aneh, suaranya pun terdengar aneh sekali. Karena sekarang aku sudah tahu siapakah dirimu, kau mengetahui siapakah aku? Tio Kun balik bertanya sambil tertawa, suara tawanya pun sama anehnya, coba katakan, siapakah aku jawaban Xiaohang dapat membuat setiap orang terperanjat, terperangah, paling tidak, kecuali mereka berdua, setiap orang lain yang mendengar tentu akan sangat terperanjat. Kau adalah lusen, ujar Xiaohang. Kembali Tio Kun tertawa. Ternyata dia tidak berusaha menyangkal, keinginan untuk menyangkal pun tak ada, hanya tanyanya kepada Xiaohang, dari mana kau bisa tahu kalau aku adalah lusen? Pertanyaan itu sebenarnya merupakan jawaban, karena dengan mengajukan pertanyaan semacam itu, sama halnya dia telah mengakui bahwa dirinya adalah lusen. Maka dia pun menjawab sendiri pertanyaan itu, padahal aku pun tahu, cepat atau lambat kau pasti akan menduga ke situ, kau bukan termasuk orang bodoh dan sekarang pun sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui ahasya ini, ada banyak kejadian, ada banyak persoalan yang tak mungkin bisa diperoleh jawaban yang pas andai kata dia bukan lusen. Betul, aku memang lusen, ternyata dia segera mengakuinya. Kau seharusnya sudah menduga sejak awal bahwa Tio Kun adalah sebuah nama palsu, wajah ini pun wajah palsu, oleh sebab itu meski sekarang kau tahu kalau aku adalah lusen, namun di saat bertemu lusen lagi di kemudian hari, belum tentu kau dapat mengenalinya, apakah masih ada lain waktu tanya siyaung hang dingin, bukankah kali ini merupakan terakhir kalinya tidak, belum terakhir kalinya, apakah kau tak ingin melihat aku mati kelewat cepat benar, lusen tersenyum, dari dulu hingga sekarang, kematian hanya akan dialami satu kali, jadi siapapun tak ingin mati. Hanya saja terkadang hidup jauh lebih sengsara daripada mati, dengan kematian maka semua urusan akan terselesaikan, orang hidup baru akan merasakan penderitaan dan siksaan. Aku percaya kau pasti mengetahui pula teori ini, kembali lusen bertanya, tahukah kau mengapa aku sengaja meninggalkan sosok untuk menemanimu kembali, dia menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan itu, jawaban yang membuat siapapun mendengarnya akan merasa tersiksa dan menderita batinnya, karena kau telah membunuh putraku, maka aku pun ingin kau mengembalikan seorang putra untukku, mengembalikan dengan putra kandungmu sendiri, tertadang ada kalanya seseorang dapat berubah jadi kosong tubuh, otak, peredaran darah, semuanya berubah jadi kosong, bahkan pikiran, perasaan, semangat, dan tenaga pun hilang. Bagi seseorang yang belum pernah mengalami kejadian semacam ini, dia pasti tak akan percaya bila seseorang betul-betul dapat berubah jadi begini rupa. Tapi Xiao Hong percaya, kini, Xiao Hong sedang mengalami gejala semacam ini. Dalam waktu singkat dia seolah jadi kosong, seolah semua penderitaan dan siksaan hanya sebuah kenangan. Terkadang waktu yang sesaat itu akan berubah jadi abadi. Xiao Hong seolah sedang mendengar Lusem berkata, kau sudah habis, betul-betul sudah tamat riwayatmu, kelembutan dan kehangatan suara Lusem begitu memuakan, begitu mengjijikan, membuat ia jadi mual dan ingin muntah. Nama baikmu dalam dunia perselatan telah habis, ibumu, sahabatmu, kekasihmu, putramu, semuanya sudah terjatuh ke tanganku. Asal aku senang, setiap saat aku dapat menggunakan berbagai care untuk menyiksa mereka, membuat mereka menderita, ia tertawa tergelak, sebaliknya kau, selama hidup jangan harap bisa menduga care apa yang akanku lakukan terhadap mereka, oleh karena itu kau hanya bisa berpikir ke arah yang paling buruk, semakin dipikir semakin menderita, tidak dipikir pun tidak bisa, apa yang dia katakan memang benar dan nyata. Tak seorang pun dapat mengendalikan jalan pikiran sendiri, persoalan yang semakin tak ingin dipikir, biasanya masalah itu akan semakin memenuhi benaknya. Penderitaan dan siksaan semacam ini pada dasarnya merupakan penderitaan yang paling menyiksa umat manusia. Kembali Xiao Hang mendengar seolah ia sedang berkata, paling tidak aku belum mati, aku masih bisa bernafas, kau belum mati, tak lain karena aku merasakah sudah tak perlu dibunuh lagi, kata Lusem dengan nada mengejek, karena kehidupanmu sekarang jauh lebih menderita dan tersiksa daripada mati, dengan senyuman yang lebih lembut dan hangat. Terusnya, bila kau mengira karena masih bisa bernafas, maka mampu adu nyawa denganku, dugaanmu itu keliru besar, Xiao Hang sedang tertawa dingin, semacam tertawa dingin yang dirinya sendiri pun dapat merasakan kalau suara tawa itu penuh kepalsuan. Kau tidak percaya ejek Lusem, kalau begitu tak ada salahnya kalau ku beri kesempatan kepadamu untuk mencoba, dia segera mengulap tangan, tiba-tiba dari sisi tubuhnya muncul seorang asing. Orang itu bertubuh pendek, kecil, dan mengenakan baju warna hitam padahal di dalam rumah makan itu tak ada manusia semacam dia, tapi begitu Lusem mengulap tangan, tahu-tahu orang itu sudah muncul, bahkan Xiao Hang sendiri pun tak tahu dari mana munculnya orang itu. Di tangan orang itu menggenggam sebilah pedang, pedang yang sudah dilolos dari sarung, hawa pedang terasa dingin menyayat, cahaya senjata bening seperti bermata satu. Pedang mati iblis. Ini pedang milikmu, Lusem melempar pedang itu ke samping kaki Xiao Hang, pedang itu sebetulnya milikku juga, sekarang ku kembalikan kepadamu. Kalau memang kau anggap masih punya napas, gunakan pedang itu untuk bertarung melawanku, Xiao Hang sama sekali tak bergerak. Cahaya pedang masih berkilat, metu iblis seolah sedang main metu dengannya, namun dia sama sekali tak bergerak. Mengapa dia tidak menggerakkan tangannya untuk mengambil pedang itu? Lusem sedang memperhatikan tangan sendiri. Tangan Lusem kering, bersih dan mantap, sementara tangan Xiao Hang gemetar, kukunya telah berubah jadi hitam. Dengan sepasang tangan semacam ini, mana pantas dia memegang pedang sebagus itu? Kembali Lusem menghela napas. Padahal sudah ku duga, kau tak berakal meraih pedang itu, katanya, karena kau sendiri pun tahu, asal kau raih pedang itu maka nyawamu pasti melayang, suara laa napasnya terdengar begitu memuakan, nyaris membuat orang muntah saking mualnya. Kini meski kau hidup dalam penderitaan, sayangnya kau pun justru tak ingin mati, kata Lusem, bila kau mati maka segala sesuatunya akan tamat, sekarang paling tidak kau masih memiliki setitik harapan, masih ada harapan? Setelah seseorang terjerumus dalam keadaan seperti ini, harapan apa lagi yang masih tersisa? Kembali Lusem berkata, dalam hati kecilmu mungkin kau masih berharap, siapa tahu poeng, panca panah, atau jago lain bakal muncul di sini dan menyelamatkan jiwamu, setelah menghela napas. Lanjutnya, sayang sekali, sekalipun mereka benar-benar datang pun tetap tak ada gunanya, tiba-tiba ia berpaling ke arah manusia berbaju hitam yang membawa pedang tadi, katanya sambil tertawa, tak ada salahnya beritahu kepadanya, siapakah kau wajah manusia berbaju hitam itu mirip seekor burung, bukan sebangsa burung elang atau raja wali. Wajahnya kelihatan seperti seekor burung gereja yang telah diolesi minyak dan kecap, lalu dipanggang hingga kering. Dengan sangat tenang dia mengawasi siau hong, menggunakan suara yang mendirikan bulu kuduk siapapun yang mendengar, dia berkata, aku bukan manusia, aku hanya seekor burung, kemudian setelah berhenti sejenak, tambahnya, namaku Maciok, si burung gereja. Jelas burung gereja bukan termasuk burung yang menakutkan, bila orang ini benar-benar hanya seekor burung, maka dia sama sekali tidak menakutkan. Peduli dia tampak seperti apa, peduli dia mengatakan dirinya seperti apa, yang pasti dia adalah seorang. Bila orang ini bernama Maciok, si burung gereja, maka orang ini bisa dipastikan adalah seorang yang sangat menakutkan. Banyak jago hebat dalam dunia perselatan yang menggunakan nama unggas sebagai julukannya, seperti Kim Chi Toa Bong, Raja Wali Raksasa Bersayap Pemas, Tui Hun Yan Chu, Burung Wale Pengejar Sukma, Eng Jiao Ong, Si Raja Kuku Garuda. Mereka dapat dipastikan merupakan jago kelas satu dalam dunia perselatan. Tapi di antara semuanya itu hanya satu orang yang paling menakutkan, dia adalah Maciok, si burung gereja. Karena si burung gereja ini bukan seekor burung, melainkan seorang, bukan saja ilmu meringankan tubuhnya sangat liai, bahkan sangat pandai mematuk mata orang, mematuk hulu hati dan jantungnya. Bukan mematuk dengan mulutnya, bukan pula dengan tangan, tapi menggunakan senjata andalannya, Kim Kong Chiok, patukan Kim Kong yang sangat menakutkan. Bila seseorang dapat menciptakan sejenis senjata andalan, tak disangka lorang semacam ini tentu berotak encer. Bila seseorang bukan saja berilmu silat tinggi bahkan berotak encer, maka tak disangka lorang ini pastilah seorang yang sangat menakutkan. Lu sem menggunakan sorot Maciok kagum mengawasi wajah Maciok yang sama sekali tak berharga untuk dikagumi itu. Kemudian dengan sikap yang begitu lega dan seakan sudah tahu dengan pasti jawabannya, ia bertanya lagi kepada si burung gereja, apakah semua tugas yang kuserahkan kepadamu telahkah selesaikan semua sudah? Lu sem tersenyum, ia berjalan menghampiri jendela kemudian baru berpaling dan ujarnya kepada si Yau Hong, coba kau pun kemari, mari kita buktikan apa benar dia telah menyelesaikan tugasnya, sikapnya seperti seorang tuan rumah sedang mempersilahkan tamunya untuk pergi menonton sebuah sandiwara yang menarik. Tugas apa yang ia serahkan kepada Maciok untuk dilaksanakan? Di luar jendela merupakan jalan utama kota kecil itu, sepanjang jalan berjajar aneka toko dan warung, bukan saja ada toko besar, ada pula pedagang kaki lima serta aneka ragam manusia yang berlalu lalang. Seorang pedagang keliling sedang menggoyang keleningan di depan sebuah toko penjual kue, sementara seorang nenek berambut putih sedang berdiri di depan gerobak siap membeli jarum jahit. Seorang nona kecil berambut kepang berdiri di belakang seng nenek sambil diam-diam memperhatikan minyak wangi dan bedak yang dijajakan di atas gerobak dorong. Seorang pelayan toko kue sedang berdiri pula di depan pintu tokonya sambil memperhatikan si nona kecil dengan pakaiannya yang ketat. Di samping mereka adalah sebuah toko penjual kebutuhan tahun baru, karena perayaan tahun baru telah lewat, usaha dagangnya nampak sedikit sepi tanpa pengunjung. Waktu itu ciang kue toko sedang terkantuk-kantuk di belakang meja kasirnya, ketika dikejutkan suara mercon yang dibunyikan toko cita di rumah sebelah, ia nampak agak marah dan siap keluar dari warungnya untuk mengumpat. Seorang kakek penjual kacang goreng sedang ribut dengan seorang pemuda penjual kacang, tampaknya mereka ribut karena saingan dagang. Di depan pintu warung arak di seberang jalan tergeletak seorang lelaki pemabuk yang berbaring sambil membawakan lagu rakyat. Beberapa orang pengemi sedang mengerumuni seorang nyonya gemuk berbaju merah sambil minta sedekah. Dua orang lelaki yang tampangnya sama sekali tak mirip Dewa Rezeki sedang mengantar Dewa Rezeki di depan sebuah tokoh penjual beras. Di sebelah sana suara gemereng dan tambur dibunyikan keras-keras, serombongan pemain liong sedang menarikan naganya sambil berlenggak-lenggok. Semua nyonya tua, nona kecil, nyonya gemuk, nona dewasa, hampir semuanya mengalihkan pandangan menonton datangnya keramaian permainan naga, menyaksikan pemuda-pemuda bertelanjang dada di musim salju yang begitu dingin sambil memamerkan otot-ototnya yang kekar. Di saat mereka mengawasi, orang lain pun sedang mengawasi mereka, memperhatikan wajah si nona kecil, kaki gadis remaja, perhiasan nenek tua, dan pantat besarnya nyonya gemuk. Bahkan ada beberapa orang pemuda yang tertawa terkekeh sambil menuding pantat besar sinyonya gemuk dan berbisik, wah, begitu gede pantatnya, mungkin cukup sebagai alas bermain kartu.